Halo Sobat Barbar, tetap perang dan jangan damai Hari ini Korea Utara kembali menebar ancaman bahwa pihaknya akan terus merespon latihan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan tindakan militer yang berkelanjutan, tegas, dan luar biasa Artinya apa? Kim Jong-un tidak ingin disebut bapak-bapak polos benjual nasi goreng yang tidak tahu apa-apa Kim Jong-un menganggap latihan ini sangat membahayakan Pyongyang Tentu saja ia memberikan peringatannya begitu keras kepada Korsel dengan meluncurkan serentetan rudal dalam beberapa pekan terakhir Ini termasuk 4 rudal balestik yang dikirimkan pada hari Sabtu lalu Beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan menyelesaikan latihan angkatan udara terbesar mereka General Militer Rakyat Korea atau KPA juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus menyesuaikan semua latihan perang anti-DPRK musuh dengan langkah-langkah militer praktis yang berkelanjutan, tegas, dan luar biasa Pernyataan itu juga menyebut bahwa uji coba rudal balestik Korea Utara baru-baru ini adalah jawaban yang tegas bagi Washington dan Seoul Atas latihan besar mereka pekan lalu Seraya menyebut uji coba rudal itu sebagai operasi militer yang sesuai Dalam latihan itu, ratusan pesawat tempur AS dan Korea Selatan termasuk pesawat pengebom berat B-1B Berpartisipasi dalam latihan militer bersama yang dinamai Vigiland Strong Itu menjadi yang pertama kalinya B-1B terbang ke semenanjung Korea sejak Desember 2017 Kepala staff gabungan Korea Selatan mengatakan Latihan itu menunjukkan kemampuan dan kesiapan untuk secara tegas menanggapi setiap provokasi dari Korea Utara Namun, latihan gabungan semacam inilah yang memicu reaksi dari Kim Jong-un Yang menganggapnya sebagai latihan untuk menginfansi Korea Utara Tentu saja, Kim Jong-un mengirim rudal balasan ke semenanjung Korea Selatan Yang menyelut amarah Amerika Serikat Kita tunggu saja baku hantam duo Korea ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan adu mekanik di kolom komentar Silahkan adu mekanik di kolom komentar Terima kasih, ya